Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Forum Komunikasi Sinergi Pengelola Media Sosial Pemerintah dalam menggaungkan HUD ke-79 RI. Forum yang diikuti ratusan pengelola media sosial pemerintah ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah dalam HUD ke-79 RI secara efektif dan efisien. Momentum peringatan HUD ke-79 RI bukan hanya sekedar perayaan rutin tahunan, melainkan momentum krusial di mana Indonesia tengah berada di ambang perubahan besar, mulai dari perpindahan ibu kota negara hingga pergantian kepemimpinan. Dalam konteks perubahan ini, peran media sosial menjadi sangat penting sebagai sumber informasi masyarakat. Pengelola media sosial pemerintah menjadi tombak utama dalam penyebaran informasi terkait Semarak HUD ke-79 RI. Untuk itu guna memastikan konsistensi pesan dan menghindari miskomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Forum Komunikasi Sinergi Pengelola Media Sosial Pemerintah dalam menggaungkan HUD ke-79 RI. Forum ini dilaksanakan di Hotel Arya Duta, Jakarta pada Rabu 14 Agustus 2024. Forum yang diikuti Pengelola Media Sosial Kementerian dan Lembaga yang ada di Indonesia ini bertujuan untuk memastikan pesan-pesan pemerintah terkait perayaan HUD kemerdekaan ke-79 dapat tersampaikan secara efektif dan efisien. Dengan sinergi yang kuat dan pengelolaan media sosial yang profesional, pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih baik. Ya, jadi Forum ini sebetulnya kegiatan rutin yang kita lakukan setiap menyambut HUD RI. Jadi dalam kegiatan ini kita menggalang Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bagaimana mendesiminasi konten-konten informasi terkait HUD RI setiap tahunnya. Yang dalam tahun ini kan sangat istimewa ini ya, sangat istimewa karena HUD RI digelar di IKN dan juga di Jakarta. Nah, kemudian ada dua momentum sebetulnya yang perlu kita kobarkan lah kira-kira seperti itu, diseminasi informasinya oleh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, yakni pidato presiden ya tentang nota keuangan. Kemudian juga HUD RI sendiri, baik yang di IKN maupun yang di Jakarta. Sebentar itu salah satu peserta Forum Ide mengaku Forum Ide sangat berguna untuk menggaungkan konten terkait peringatan HUD ke-79 RI di Ibu Kota, Nusantara maupun di Jakarta. Yang saya dapat pelajari memang walaupun kita tujuannya sama, tapi tetap perlu ada yang mengorkestrasi gitu ya. Jadi sangat baik program dari kantor staf presiden dan Kominfo hari ini membuat kita semua nanti di tanggal 15, 16, dan 17 khususnya, kita semua dalam satu orkestrasi yang harmonis gitu ya, sehingga nanti harapannya kita bisa memenuhi ruang-ruang digital dan melalui sosial media, website, atau kanal-kanal komunikasi lain, itu satu nafas atau satu komando gitu.